Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di dunia dian sepedaan nah dalam video kali ini kita akan ini ya kasih tutorial cara ganti front block di sepeda Brompton sebenarnya sih gampang banget cuman bagi yang belum tahu semoga video ini bisa menjadi apa ya ya mungkin berguna lah ya buat tutorialnya gitu sama bagi yang bingung tapi sebenarnya nanti enggak sesulit yang dibayangkan kenapa sih orang ganti front block sebenarnya punya Brompton sendiri itu bagus cuman kadang-kadang kita orang pengen upgrade ya penaget itu macam-macam cari yang lebih ringan yang lebih gaya dan lain sebagainya sebelumnya front block ini pengait ya di depan Brompton yang gunanya untuk naruh tas jadi tasnya nanti masuk bisa tas bisa keranjang bisa yang lain-lainnya ini nanti di sini nih buat buka kunciannya nih kunciannya di sini nah bawaannya ini dari plastik kuat sampai 10 kilo kalau nggak salah nah biasanya orang kemudian upgrade tuh diganti dengan yang lain misal kayak gini ini mau saya ganti dengan merek HNH kenapa ganti dengan merek HNH karena pertama saya pengennya ini lebih ringan lalu juga ini kan secara warna dia itu ini apa lebih matching lah dengan dengan romton roller riker saya dengan aksen-aksen perak atau titanium warna-warna Titan atau perak dibanding dengan yang hitam yang dari plastik ini dan tentu saja eh pasti lebih ringan ini karena ininya tidak ada nih ini lebih lebih ini aja sih lebih lebih simpel gitu kan nah juga ada sebenarnya merek-merk yang lain seperti kayak gini Hai Nies banyaklah intinya ah dan font block ini walaupun awalnya di Brompton juga dipakai di seliseli yang lain tuh jadi sekarang jadi kayak universal gitu jadi orang bikin tas tuh bisa di Brompton di seliseli yang lain selamat menikmati Hai kembali ke maksud awal tutorialnya yaitu bagaimana sih cara nyopotnya gitu atau mengganti itu sebenarnya simpel banget tuh yang kita lakukan pertama kali yaitu adalah kita copot bagian ini nih nih baut baut buat kunciannya ini ini kuncian buat ini jadi kalau tasnya masuk itu kekunci disini nah kalau buka ini didorong ini ngebuka nah kalau yang aftermarket tadi kan ada ada sendiri modelnya nah ini dicopot lalu nanti disini ada baut dua baut L nah baut L itu nanti kita copot dengan kunci khusus karena nggak bisa dicopot dengan kunci biasa Nah kita coba dengan buka baut ini terlebih dahulu Hai dipakai ini ya kunci apa namanya kunci kembang biasa tapi ini tekan banget karena kemarin sempet buka nggak begitu nekan rawan slip lalu merusak geraknya jadi harus di ini banget apa namanya ditekan banget ini ya bukanya tuh harus ditekan poin jangan sampai nggak ditekan nanti nanti dia akan selip dan merusak deratnya pelan-pelan aja nggak apa-apa Nah udah kalau udah nggak nggak susah sih berlawanan dengan arah jarum jam bapaknya membuka itu berlawanan dengan arah jam mau masang sebaliknya nah udah sobat kita simpan nah di dalam itu tadi dua baut L baut L nomor 4mm ya 4mm kalau nggak masalah salah nah kalau masih pakai yang front blok yang bawaan ini nggak bisa dicopot dengan kunci L biasa nih karena nggak nyampe nggak nyampe ini ya apa namanya yang 4mm itu mana yang 4mm ini 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 nggak nyampe nggak nyampe kalau pakai yang ini begini ini juga berat muternya ini berat karena ini apa namanya pendek nah mukanya adalah perlu kunci seperti ini kita suka lihat kan kunci sepeda misalnya dengan merek tertinggi kan faktul itu kan atau topik yang mahal-mahal itu pasti punya kunci L yang model begini nah ini gunanya di sepeda yaitu untuk menjangkau tempat-tempat yang kunci L dan perlu jangkauan lalu perlu pegangan untuk muternya keras banget karena kalau yang belum pernah dibuka nih di Bromton itu dia akan keras banget karena apa bautnya itu biasanya dikasih ini nih loktite ya atau apa namanya pengunci baut cairan ini tuh diletakkan disitu biar bautnya kayak kelem gitu tapi enggak sekeras lem jadi biar bautnya itu enggak gerak-gerak gitu nah kalau yang bagus itu selalu dikasih begini ini nanti juga kita akan pasangnya kasih ini Nah sekarang kita buka aja nih ini kunci ini saya beli isinya 8 set dan itu enggak mahal cuman 100 enggak sampai 200 ribuan nih ini merknya total ya kalau punya dana mau beli yang faktur juga apa-apa kalau saya sih jarang-jarang kepake aja dan pakai yang sekarang banyak juga kunci-kunci yang murah tapi bagus ini contohnya ini total ini ini sebenarnya udah 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 ini ya udah saya buka ini kita buka lagi nah muternya berlawanan dengan laras jarum jam keras banget nah kita nah kita ini ya nah yang bawahnya sekarang ini masuk ke sini ini putar ke sini nih berlawanan dengan laras jarum jam dengan sekeras-kerasnya nah nah kalau udah halus begini tinggal kita putar pelan-pelan terus bergantian ya atas sama bawah ini kayaknya kalau punya sepeda perlu punya ini kunci begitu nih kunci L yang model begini nah ini kan toh kan bener kan dikasih biru-biru jadi untuk mengikatnya nah taruh sini jadi itu yang buat awal-awal kita buka tuh keras Hai daripada copot kan tak ya nah nih copot kayak gini nih apa namanya model frontbloknya kayak gini kalau udah nggak ada seperti ini biasanya kayak di CHPT kan nggak dipasang tuh frontbloknya jadi kayak gini aja ini karena roll layer jadi kelihatan nih dia di last pakai apa namanya kuningan keren keren karena dia nggak ketutup kuningannya masih kuning banget ya kalau ini kan mungkin kena udah kena ini ya udah bertahun-tahun kena matahari hingga ini baru pernah saya copot nah setelah itu ya kita tinggal pasang penggantinya kita ambil dulu ini ya ini tadi tuh dipasang di sini ini nanti kita pasang ke arah situ nah ini kita rakit ya jadi ini tadi itu kita masukin ke dalam sini lalu baru kita kasih Oh ini bautnya agak susahnya masukin ke sini ya lalu kita masukin bautnya ke sini kita butuh ini kunci yang kecil banget beda dengan bawaannya kalau bawaan dia pakai ini dia pakai kunci bintang kalau ini dia pakai kunci keren yang kecil banget nah jangan terlalu kencang yang penting nih fungsi fungsi buat ininya nah nanti ini kita masukin ke sini masukin sini buat kita pasang ke sini ya oke lalu kita pasang setelah itu kita pasang ya di sini cuman ini itu lebih kecil dan berubangnya dari yang aslinya jadi jadi kita pakai kunci yang lebih kecil ini kalau bedanya dengan yang aftermarket ini dia pakai kunci yang biasa gini bisa karena bisa lewat ini lewat samping eh kan sini ya nggak ini nggak nggak buntu gitu salah kalau pakai yang kunci model begini dia kehalang ini saya dari samping begini nah ini tinggal kita 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 kencengin ternyata yang bawah ini sulat sulit ya kehalang ini jadi ini itu dipasang terakhir walaupun nanti masangnya agak susah ya jadi ini dulu ini pasang terakhir jadi sama aja berbeda dengan yang tadi itu oke kita copot dulu nah kalau udah dicopot tinggal kita kencengin ya pakai kunci tadi nggak bisa nah udah tuh kencengin gini sebenernya pakai torsi bagus tapi kalau nggak punya nggak punya kunci torsi seperti saya ini ya udah sampai terasa kenceng gitu kayak feeling kayak gini ini udah nggak usah dipaksakan yang penting dia udah dafem nah udah tinggal pasang ininya balik ke sini tadi itu kalau udah plastiknya kita pasang kunciannya lalu kita baut ini kita baut kunciannya ini nah ini ini dia udah selesai udah selesai kita pasang ya kayak gitu doang nih masangnya tuh gampang banget jadi nggak susah bener ini sekalian saya pasang sekalian bikin video tutorial sih sebenernya nih penampakannya yang baru RKNH cakep kan ya nah ini before dan afternya tuh kayak gini nah gitu teman-temannya kita tes pakai ini selanjutnya apa namanya pakai tasnya nah ini tas e-back yang biasa saya pakai nih ini yang begini coba ya kita pasangnya bisa nih teman-temannya kalau coba ini dengan ditarik lalu tasnya diangkat nih saya megang kamera jadi nggak bisa Oke teman-teman itu tadi tutorial pasang eh bongkar dan pasang front block di Bromton sekaligus pasang front block alternatif HNH ini teman-temannya semoga video ini bermanfaat bagi yang sudah tahu ya diabaikan saja bagi yang belum semoga bisa bermanfaat seperti biasa sih Kak suka dengan video ini silahkan like silahkan share dan silahkan subscribe bagi yang belum subscribe bagi yang sudah terima kasih banyak sampai jumpa di video-video sebeda berikutnya saya Kemudian pamit n printed wassalamualaikum warahmatualeli birb Short dadah